Oke selamat malam Ini teman-teman KPA nya belum masuk kelas Saya akan coba hubungi Untuk segera masuk kelas ya Terima kasih 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 Oke ini saya akan coba hubungi satu-satu Lewat inbox Biar teman-teman segera masuk Terima kasih 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 itu hampir sama ya, karena secara letak geologisnya, sebagian besar wilayah Asia Tenggara itu dilalui penggunungan lipatan muda, jalur Mediterania, dimana pegunungan Mediteran ini mulai dari pegunungan Arakan, pegunungan Yoma yang berada di Myanmar ya, sebagai kelanjutan pegunungan Himalaya, dan juga Kepulauan Andaman dan Nokobar di sebelah utara Pulau Sumatra, pegunungan ini terus berlanjut ke pegunungan Bukit Barisan di Sumatra, oh ini Mbak Ningsi sudah masuk, saya sapa dulu, selamat malam Mbak Ningsi, ini mikrofonnya saya matikan ya, kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, boleh raise your hand atau langsung chat saja ya, oke gimana Mbak kabarnya Mbak Ningsi? ini kita baru mulai, jadi Mbak Ningsi menyesuaikan ya, saya lanjutkan, nah pegunungan yang membentang dari barat ke timur Pulau Jawa, terus ke pegunungan Nusa Tenggara yang berakhir di Laut Banda, nah ini menunjukkan karena letak geologis Indonesia dengan negara-negara lain itu hampir sama, maka ini ya, gejala-gejala alamnya pun, penyebabnya pun mirip ya, nah gejala alam itu merupakan segala kejadian yang disebabkan oleh adanya perubahan alam, ya pengertian dari gejala alam adalah segala kejadian yang disebabkan oleh adanya perubahan alam, berdasarkan waalaikumsalam Mbak, berdasarkan latar belakang atau penyebab terjadinya gejala alam dikelompokkan menjadi dua, yang pertama itu gejala alam secara alami atau alamiah, dan kedua gejala alam karena buatan manusia atau sosial oke, kita akan bahas satu persatu gejala alam secara alami itu terjadi karena gejala alam itu di luar kemampuan manusia, jadi dia terjadi secara alami contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus tsunami, angin ribut, atau oh, enggak ada suaranya ya, denah ilah ya oke oke, ini karena tidak ada suara jadi saya akan coba lockout dulu oke oke, bagaimana denah ilah Mbak Ningsi suaranya sudah ada oh, tulisannya kurang besar ya Mbak Ningsi ya saya akan zoom lagi oh, sudah ada untuk Mbak Ningsi bagaimana tulisannya sudah kelihatan atau mungkin posisinya kurang pas untuk denah ilah, oh sudah ya denah ilah Mbak Ningsi tampilannya bagaimana oke, kalau gitu saya lanjutkan ya saya ulangi untuk gejala alam secara alami itu gejala alam yang terjadi di luar kemampuan manusia jadi dia karena alam sekitar ya nah, contohnya gejala alam secara alami ini ada gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin ribut, angin ribut ini seperti angin puting beliung, angin barohok dan juga terjadinya kemarau panjang dan sebagainya nah, ini adalah contoh-contoh gejala alam secara alami sedangkan kalau gejala alam karena perbuatan manusia atau sosial karena faktor sosial itu seperti adanya kebakaran hutan bencana banjir dan tanah longsor kenapa disebut kebakaran hutan ini banjir dan tanah longsor ini karena perbuatan manusia kita tahu ya karena orang terkadang membakar sampah-sampah di hutan dan akhirnya karena angin yang kencang merembet dan dia menjalar ke seluruh hutan makanya merusak hutan nah, setelah hutan rusak pada musim penghujan air tidak ada penompangnya jadi tanah dia terbawa air hujan yang menyebabkan tanah longsor nah, ini merupakan gejala alam yang disebabkan karena perbuatan manusia atau faktor sosial nah, disini disebutkan namun apapun bentuknya gejala alam baik disebabkan oleh faktor alam maupun manusia akan menimbulkan malapetaka bagi seluruh kehidupan jadi gejala alam ini baik alami maupun secara buatan manusia tentu saja dia menimbulkan efek negatif untuk seluruh kehidupan baik untuk manusia itu sendiri lingkungan atau flora dan fauna yang ada di sekitar kita nah, peristiwa-peristiwa alam ini akan mempengaruhi kehidupan manusia contohnya hancurnya rumah tempat ibadah gedung sekolah kantor-kantor instalasi dan bangunan yang lainnya kalau seperti kebakaran hutan itu tentu saja merusak ekosistem dimana nanti banyak binatang-binatang yang kehilangan tempat dia mendapatkan makanan dan akhirnya akan mengalami kepunahan selain itu juga dapat menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak panen gagal dan matinya hewan ternak dengan demikian peristiwa alam akan menimbulkan kerugian yang besar bagi penduduk di lokasi kejadian jadi dia tidak bagus ya bahkan secara tidak langsung juga dirasakan oleh penduduk atau masyarakat yang lain tempatnya jauh dari tempat kejadian nah disini saya akan mengajak teman-teman melihat ini gejala alam contoh-contohnya yang terjadi di Indonesia dan juga negara-negara tetangga nah itu ada gempa bumi gunung meletus banjir tanah longsor kebakaran hutan angin typhoon dan sebagainya oh ini Mbak Enci masuk saya sapa dulu selamat malam Mbak Enci apa kabar ini mikrofonnya saya matikan oh ini Masri juga masuk saya sapa dulu selamat malam Masri sekalian ya ini oh di Naila masuk lagi Mbak Enci sama Masri ini mikrofonnya saya matikan jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh raise your hand ya atau langsung ketik di chat karena materinya tadi sudah saya mulai untuk teman-teman yang ketinggalan bisa menyesuaikan ya ini Mbak Hermi masuk juga saya sapa lah dulu selamat malam Mbak Hermi untuk teman-teman yang baru masuk bagaimana bisa dengar suara saya dengan jelas oh ya selamat malam Mbak oke oke nah yang ketinggalan menyesuaikan ya nanti kalau ini bisa play recordnya oke gejala alam yang pertama adalah gempa bumi nah ini ada sebuah berita ya yang diambil dari www.atmajaya.ac.id ya tentang gempa bumi oke nah saya akan bacakan ya teman-teman ya gempa Jogja tewaskan 3098 orang rumah sakit kewalahan menampung korban Yogyakarta kompas gempa berkekuatan 5,9 skala Richard pukul 5.53 sampai pukul 15 tercatat 3098 korban tewas dan 2971 meluluh lantakan 3824 bangunan infrastruktur dan memutuskan jaringan telekomunikasi di Yogyakarta dan Bantul gempa di Yogyakarta ini merupakan bencana alam terbesar kedua setelah tsunami tahun 2004 gelombang tsunami menyapu Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Desember 2004 dan menewaskan sekitar 170.000 orang bulan Maret 2005 gempa mengguncang nias dan menewaskan sekitar 1.000 orang tak hanya di Bantul korban tewas juga berasal dari berbagai wilayah di DIY seperti kota Yogyakarta Sleman Kulon Progo dan Gunung Kidul bahkan korban tewas juga dari wilayah Jawa Tengah seperti Klaten dan Boyolali korban tewas pada umumnya karena tertimpa bangunan yang robo sementara korban luka-luka juga banyak terjadi karena kepanikan yang luar biasa mereka panik karena ada isu tsunami lalu lintas jalan raya menjadi kacau dan banyak tabrakan yang mengakibatkan warga terluka semua rumah sakit pemerintah dan swasta penuh dengan korban gempa baik luka ringan parah maupun meninggal rumah sakit itu umumnya tidak sanggup lagi menampung korban sehingga pasien dirawat di halaman korban tewas banyak yang langsung dimakamkan keluarganya dengan sederhana karena banyak masyarakat yang tak lagi berada di rumah mereka gubernur daerah istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berharap para korban yang kini dirawat di rumah sakit di Yogyakarta dapat dievakuasi ke rumah sakit lain misalnya di Jakarta agar penanganannya lebih baik hal ini karena rumah sakit di Yogyakarta fasilitas dan tenaganya sudah sangat terbatas berdasarkan pemantauan oleh stasiun geofisika badan meteorologi dan geofisika atau BMG Yogyakarta gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala richer ini terjadi pada pukul 5,53 pada detik 58 dilepas pantai samudera India posisi epicentrum pada koordinat 8,26 lintang selatan dan 110,33 bujur timur atau pada jarak 38 km selatan Yogyakarta pada kedalaman 33 km gempa utama terus diikuti gempa susulan berkekuatan kecil nah ini adalah salah satu berita yang diambil dari www.atmajaya.ac.id tentang terjadinya gempa jadi setelah tahun 2004 Desember itu terjadi gempa tsunami kemudian juga terjadi gempa di Yogyakarta dia menelan korban 3.900 tadi 3.000 oh maaf 3.098 korban tewas sangat menakutkan teman-teman efek setelah terjadinya gempa bumi ini kita akan tahu gempa bumi ini apa dan apa penyebabnya mari kita belajari bersama gempa bumi itu dapat terjadi dimana saja gempa bumi itu sesungguhnya merupakan getaran bumi jadi gempa bumi itu aslinya adalah getaran bumi karena getaran ini bisa terjadi karena adanya retakan dari lapisan batuan dalam bumi jadi gempa bumi itu sesungguhnya merupakan getaran bumi dimana getaran ini terjadi karena adanya retakan dari lapisan batuan dalam bumi tempat terjadinya retakan batuan ini merupakan pusat gempa atau hiposentrum jadi pusat gempa adalah hiposentrum yang terletak di dalam bumi retakan ini menimbulkan getaran yang merembet ke gelombang besar gempa seperti ini disebut gempa bumi tektonik jadi secara tidak langsung gempa bumi tektonik adalah retakan batuan yang terjadi di dalam bumi pada hiposentrum yang menimbulkan getaran yang merambat ke dalam gelombang besar jadi gempa tektonik itu yang terjadi di dalam bumi pada retakan batuan pada pusatnya hiposentrum selain gempa bumi tektonik ada juga gempa bumi vulkanis berbeda dengan gempa bumi tektonik yang terjadi karena retakan batuan di dalam bumi gempa bumi vulkanis itu terjadi pada waktu gunung api akan sedang atau sesudah meletus kenapa kalau ini disebut dengan gempa bumi vulkanis karena dia terjadi ketika ada sebuah gunung api yang akan sedang atau sudah meletus gempa ini merupakan gempa bumi setempat di sekitar gunung berapi jadi dia hanya ini ya menimbulkan gempa di sekitar gunung getarannya tidak begitu kuat yang paling terasa itu hanya di sekitar daerah gunung berapi gempa bumi itu dapat menimbulkan bencana besar seperti yang kita baca di berita itu kan rusaknya segala infrastruktur seperti sekolah kantor dan lain sebagainya dan juga menyebabkan banyaknya korban jiwa juga korban luka-luka jadi dia menimbulkan banyak efek yang dapat merugikan manusia nah untuk gempa bumi itu kejadiannya secara tiba-tiba dan sulit untuk diprediksi atau diperhitungkan jadi yang bisa kita lakukan itu hanya mengurangi akibat dari bencana tersebut contohnya membangun rumah atau gedung-gedung perkatoran dengan teknologi tahan gempa jadi sekarang sudah ada ya bangunan-bangunan tahan gempa yang menggunakan material yang diproposionalkan khusus untuk menahan gempa atau meminimalis meminimalis efek atau akibat dari gempa nah biasanya bangun negara yang bangunannya disusun untuk tahan gempa itu adalah Jepang karena Jepang itu negaranya ini ya dekat paling banyak kelempengan pertemuan lempengan jadi di Jepang itu sering sekali terjadi gempa dan juga tsunami makanya kalau kita kan tsunami baru terjadi di Desember 2004 di Aceh itu sudah memang untuk kekuatannya sangat besar sekali ya hampir berapa negara bisa merasakannya nah kalau di Jepang terjadi tsunami itu sudah sesuatu hal yang biasa karena tadi karena Jepang itu negaranya di atas pertemuan lempengan lempengan jadi disana sudah terjadi gempa atau tsunami itu sudah sesuatu hal yang biasa makanya bangunan-bangunan disana juga dibangun atas dengan metode bangunan tahan gempa nah akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi itu tergantung besar kecilnya kekuatan gempa tersebut kekuatan gempa bumi itu diukur dengan satuan skala richer ya getaran gempa bumi itu dapat dicatat dengan alat yang disebut seismograph ya satuan kekuatan gempa ya disebut dengan skala richer nah alat untuk mengukurnya itu disebut seismograph ya ini boleh dicatat teman-teman nah untuk gempa bumi dengan skala richer 5,9 ya 5,9 skala ini sudah termasuk gempa bumi yang kuat karena dia sudah bisa merobohkan gedung-gedung rumah-rumah perkantoran serta tempat-tempat ibadah nah daerah yang rawan gempa bumi dan longsor itu sebaiknya ditinggalkan ya jadi daerah ini itu kurang cocok untuk dijadikan daerah pemukiman nah untuk menangani ini pihak pemerintah menawarkan kepada penduduk untuk dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman atau jika tetap tinggal di daerah tersebut maka untuk membangun kembali rumah atau gedung perkantoran dan sekolah dengan menggunakan teknologi tahan gempa oke gejala alam yang kedua adalah gunung meletus ya gunung meletus ini dapat menimbulkan gempa bumi tadi ya ada dua jenis gempa bumi gempa bumi tektonik yang terjadi pada hiposentrum atau pusat retakan batuan yang ada di dalam bumi yang kedua yaitu gempa bumi vulkanis yang disebabkan karena adanya gunung meletus nah ini termasuk gempa bumi vulkanis ya nah bagaimana gunung api itu bisa meletus gunung api ada yang aktif dan juga pasif ya maksudnya disini gunung api yang aktif itu gunung api yang masih mengeluarkan asap contohnya gunung merapi kalau di Indonesia ada juga gunung bromo nah itu merupakan gunung api yang masih aktif nah sementara kalau gunung api yang pasif itu gunung api yang tidak lagi mengeluarkan asap atau aktivitas adanya aktivitas gunung berapi tetapi itu juga tidak menjamin bahwa gunung tersebut memang bukan gunung api yang tidak dapat meletus jadi terkadang ada juga pegunungan gunung ya dia tidak mengeluarkan aktivitas api ya jadi asap tidak mengeluarkan itu tetapi dia termasuk gunung berapi aktif jadi pada waktu kurun waktu tertentu dia tetap meletus ya ada juga gunung api yang seperti itu tetapi kalau secara gamblang untuk membedakan gunung api yang aktif dan tidak aktif itu dilihat dari adanya aktivitas gunung berapi seperti mengeluarkan asap saya lanjutkan gunung merapi yang meletus merupakan gejala alam sebagai akibat adanya kegiatan magma di dalam bumi adanya kegiatan magma nah magma itu sendiri adalah batuan cair pijar yang terdapat di dalam bumi jadi kalau kita melihat gunung letus ya teman-teman kita kan melihat lahar itu nah lahar yang merah menyala nah itu merupakan magma dan dia merupakan batuan cair pijar jadi dia itu berasal dari batuan cair yang panas sekali nah magma ini biasanya mempunyai suhu yang sangat tinggi bisa mencapai 350 sampai 400 derajat celsius kita bayangkan saja untuk air mendidih itu sekitar 80 sampai 100 derajat celsius nah kalau magma itu sekitar 350 sampai 400 derajat celsius itu sangat panas sekali nah selain suhunya yang sangat tinggi magma juga banyak mengandung gas nah ketika magma dari dalam perut bumi yang berada di gunung itu dikeluarkan ke permukaan bumi maka akan mendorong lapisan-lapisan batuan yang dan membentuk rongga-rongga atau cembungan jadi kadang ketika gunung meletus itu kan kalau kita lihat di videonya itu kan menyembur nah yang disemburkan itu ada magma itu sendiri atau larva lava terus ada batu-batuan ada pasir jadi semua yang terkandung dalam gunung berapi di dalam bumi ini disemburkan keluar nah rongga-rongga itu kemudian berisi magma ini jika magma itu dapat menembus dan keluar mencapai permukaan bumi maka tempat keluarnya magma itu disebut gunung api nah letusan gunung api terjadi karena tekanan gas dan magma yang sangat besar gunung api yang meletus akan memuntahkan bahan-bahan berupa bahan padat cair dan gas tadi sudah saya sebutkan ketika gunung api itu menyembur dia akan menyemburkan ada batu kerikil pasir abu dan juga magma itu sendiri atau lava berupa bahan cair atau lava ini nah lava ini merupakan magma yang bercampur dengan air ya kebayangkan teman-teman ya suhunya itu mencapai 350 sampai 400 derajat celsius nah disini ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa gunung api akan meletus ya yang pertama suhu di sekitar kawah naik jadi dia semakin panas ya teman-teman ya binatang banyak yang meninggalkan tempat tersebut atau pergi jadi insting binatang itu lebih peka terhadap kejadian alam jadi kalau kita berada di sekitar gunung berapi contohnya kita lagi liburan nih di gunung merapi contohnya nah tiba-tiba kita melihat kita tidak melihat keganjalan keanehan tapi kita lihat banyak binatang yang menjauh dari situ kita perlu waspada kemungkinan besar gunung tersebut bisa akan meletus dalam waktu dekat yang ketiga sering terasa gempa bumi atau getaran bumi yang keempat sering terdengar suara gemuruh yang kelima sumber air banyak yang kering ini adalah lima tanda yang menunjukkan bahwa gunung berapi akan meletus seperti halnya pada gempa bumi gunung api meletus itu juga ini yang menimbulkan bencana besar bagi kehidupan terutama untuk masyarakat sekitar kenapa gas yang dikeluarkan dari letusan gunung itu sangat membahayakan dan mematikan dia mengandung racun banyak mengandung sulfur dan belerang aromanya demikian juga untuk awan panas dan suhu yang tinggi itu dapat memporandakan kehidupan jadi kalau untuk awan panas itu kalau sekarang kita nyebutnya itu wadus gembel itu nah jika tanaman saja kalau terkena wadus gembel itu dia akan kebakar habis karena suhunya yang sangat tinggi dan panas sekali selain itu banjir lahar ini juga dapat merusak segala tanaman binatang persawahan dan sebagainya pada beberapa gunung api yang aktif pemerintah menempatkan pos-pos pengawasan yang bertugas memantau kegiatan gunung tersebut ini untuk ini ya selain memantau gunung kegiatan atau aktivitas gunung pos-pos ini juga akan membantu warga-warga sekitar yang mengungsi ketika terjadinya gunung berapi demikian juga akan diketahui kemungkinan terjadinya letusan untuk mengurangi bahaya yang paling besar ya oke saya lanjutkan nah gejala alam yang ketiga itu adalah banjir-banjirang dan tanah longsor pada bulan Oktober sampai April ya di Indonesia itu curah hujannya sangat tinggi pada musim penghujan ya nah khususnya untuk bulan Januari dan Februari itu sering mendatangkan bencana banjir jadi bulan Oktober April ini di Indonesia itu sedang musim penghujan tetapi untuk curah hujan yang paling tinggi biasanya terjadi di bulan Januari sampai Februari jadi banyak terjadinya banjir terutama untuk di kota-kota besar ya karena kita tahu sendiri untuk kota-kota besar di Indonesia seperti contohnya Jakarta karena sanitasi pembuangan airnya itu kurang bagus jadinya makanya setiap hujan dia menyebabkan banjir sanitasi pembuangan airnya kurang bagus daerah resapan air ini kurang karena terlalu padat sekali dan juga masalah sampah yang menyumbat sungai-sungai nah ini hal-hal yang beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya banjir bandang yang terjadi di kota-kota besar nah gejala ini disini disebutkan gejala naiknya air pada permukaan kota atau pantai itu juga dapat menyebabkan banjir nah gejala ini dikenal dengan istilah roof ya yaitu gejala naiknya air pada permukaan kota pantai yang kemudian menimbulkan banjir biasanya kalau ini roof ini gejala alam roof ini naiknya air laut yang menyebabkan banjir itu kalau disini saya lihat sepanjang tahun itu terjadi seperti di kota Semarang itu jadi walaupun dia bukan musim penghujan ketika ini air laut pasang dia untuk daerah-daerah tertentu akan mengalami banjir nah gejala atau peristiwa alam seperti ini disebut roof ya boleh dicatat ya teman-teman ya nah selain naiknya permukaan raut ya di samping itu gejala tersebut juga disebut disebabkan menurunnya permukaan tanah ya sebagai akibat dari beratnya beban bangunan berdasarkan penelitian kalau kota Semarang itu makanya selain air laut yang naik dia juga ini ketinggian tanahnya itu setiap tahun turun sekitar 0,01 milimeter kalau tidak salah teman-teman jadi setiap tahun nah sampai disebutkan di media itu kalau kota Semarang ini dalam jarak 30 tahun kalau tidak 50 tahun lagi dia akan hilang ya ini adalah peristiwa alam ya gejala alam jadi walaupun tidak musim penghujan di daerah itu juga mengalami banjir tadi penyebabnya ada dua satu naiknya permukaan pantai permukaan air laut menuju ke kota ya daerah kota ke daratan dan juga menurunnya permukaan tanah jadi dia tenggelam oleh laut dan selain karena gejala alam roof ini ada juga daerah-daerah yang sering dilanda banjir itu daerah DAS atau daerah-daerah aliran sungai nah daerah DAS di Jawa itu seperti di pantai utara Jawa khususnya di Jakarta Semarang dan Surabaya ini ada berita juga tadi kan kita sudah baca berita banjir eh maaf berita gempa yang terjadi di Jawa Jakarta ini ada banjir bandang yang melanda jombang ya kita lewati ini juga ada artikel tanah longsor tentang bencana jelas sekali ya teman ya teman-teman ya gejala-gejala alam ini dia memberikan atau menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk manusia selain merusak infrastruktur merusak lingkungan itu juga dapat merenggut nyawa saudara-saudara kita nah untuk bahaya banjir bandang dan tanah longsor selain disebabkan hujan yang terus-menerus ya ini karena faktor alam juga dapat disebabkan karena adanya penggundulan hutan nah penggundulan hutan ini merupakan faktor perbuatan manusia atau faktor sosial untuk mengantisipasi maka perlu adanya usaha penghijauan lahan atau reboisasi atau penanaman hutan kembali reboisasi ini juga bisa dilakukan di tengah kota ya teman-teman ya jadi kalau untuk kota-kota besar yang sering terjadi banjir kita juga dapat menanggulanginya dengan cara melakukan reboisasi sekarang banyak gerakan-gerakan cinta alam seperti one day one plan ada yang menyebutnya seperti itu jadi one hand one plan jadi satu orang satu pohon satu hari satu pohon untuk ditanam nah banyak sekali gerakan-gerakan sosial yang sudah bergerak di bidang ini ya untuk menangani banjir tanah longsor dan bencana alam juga nah selain itu selain reboisasi untuk menanggulangi banjir dan longsor oh Mbak Hermi izin dulu iya Mbak silahkan Mbak nanti untuk materinya yang ketinggalan bisa play record ya Mbak ya oke saya cek waktunya sebentar oke saya lanjutkan nah selain reboisasi untuk menanggulangi banjir dan juga longsor pemerintah juga mengadakan pengawasan yang ketat terhadap hutan-hutan yang ada nah sebaliknya pengusaha pemegang pengusaha hutan atau HPH harus benar-benar mematuhi keketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan tebang pilih dan tebang tanam maksud dari tebang pilih ini yaitu sebagai contoh ya seperti tanaman ambil saja ada hutan pohon jati ya jadi untuk memotong atau menebang pohon jati tersebut tidak boleh asal sembarangan potong jadi kita akan memilih pohon jati yang usianya sudah memenuhi persaratan untuk ditebang sebagai contoh sebagai batasnya pohon yang sudah berusia 5 tahun jadi kita hanya boleh memotong atau menebang pohon yang usianya minimal 5 tahun ya jadi kalau dibawah 5 tahun pohon belum bisa atau tidak boleh ditebang ini yang disebut dengan tebang pilih dan juga menanamkan atau mematuhi tebang tanam jadi sebagai contoh tadi kita sudah melaksanakan tebang pilih ada pohon jati yang berusia 5 tahun kita potong kita tebang nah tempat dimana kita tebang tadi kita ganti dengan tanaman jati baru lagi bibit jati kita tanam disitu jadi hal ini dapat melestarikan hutan agar tetap hijau dan dapat meminimalis terjadinya banjir dan juga tanah longsor nah penebangan liar dan pencuri hutan itu harus dicegah ya teman-teman ya karena kalau dibiarkan tentu saja tadi akan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor nah jika hutan kita lestari kan kebutuhan kayu dapat terpenuhi terus udara juga sejuk tanah menjadi subur dan dapat menyegah bahaya banjir dan erosi selain itu kita dapat melestarikan flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan yang ada di dalam hutan jadi kita tidak merusak ekosistem kalau sebuah ekosistem itu rusak makanya ada sebuah ketidakseimbangan bisa saja menyebabkan punahnya suatu jenis spesies tanaman atau hewan jadi sangat penting sekali ya teman-teman untuk melestarikan hutan yang keempat gejala alam selanjutnya adalah kebakaran hutan nah hutan itu sebenarnya banyak memberikan manfaat bagi kehidupan terutama manusia oleh sebab itu kita harus mengusahakan untuk melestarikan hutan karena manusia memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menjaga keseimbangan alam hal ini berkaitan juga dengan terjadinya gejala alam yang disebabkan perbuatan manusia salah satu terjadinya kebakaran hutan itu karena oke waktunya tinggal 5 menit saya tambah 5 menit lagi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan itu karena kurangnya kesadaran manusia dalam memanfaatkan hutan jadi dia seperti membuka lahan jadi karena dia membersihkan lahan jadi sampah-sampah dibakar kan dia membersihkan lahan kan ada semak-semak yang dipotong dan dibakar nah karena kekurang sadarannya dan ketidak hati-hatiannya dalam membakar sisa-sisa sampah daun dan semak tadi karena adanya juga didukung dengan angin yang kencang dengan suhu yang panas akhirnya dia menyebar ke seluruh hutan dan akhirnya menyebabkan seluruh hutan menjadi rusak karena kebakaran nah beberapa daerah di Indonesia terutama di pulau Jawa ini ya di Indonesia seperti di pulau Jawa dan Kalimantan itu masih diperlakukan perladangan berpindah ya perladangan berpindah ini contohnya seperti ini seperti tadi saya katakan jadi dia mengambil lahan bagian dari hutan dia membersihkan ya dibersihkan lalu dimanfaatkan untuk tempat berladang nanti sekiranya kalau sudah ini dia berpindah tempat lagi tempat yang tadi dibiarkan saja nah ketika membersihkan kan kadang sampahnya dibakar nah karena kelalean manusia akhirnya pada saat membakar sampah pembersihan ladang tadi dia merembet menyebar ke seluruh hutan ya ini pada umum ya perladangan berpindah dengan membuka sebidang tanah di hutan jadi tadi catanya ya sudah saya sebutkan oke saya lanjutkan nah selain karena ulah manusia faktor manusia kebakaran hutan itu juga bisa terjadi karena faktor alam ya seperti disebabkan karena adanya musim kemarau yang berkepanjangan nah musim kemarau yang berkepanjangan ini kemungkinan ya dia mengalami gesekan antar dahan ya dahan kayu dia mengalami gesekan nah ketika bergesek ini karena suhu yang sangat panas sekali dia menimbulkan api nah pada akhirnya akan menimbulkan kebakaran hutan jadi kebakaran hutan itu tidak hanya disebabkan oleh ulah manusia tetapi juga karena faktor alami nah terjadinya kebakaran hutan secara alami juga bisa dideteksi lewat rekaman satelit cuaca dan itu dapat direkam lewat stasiun bumi yang diolah oleh badan meteorologi dan geofisika atau BMP Jakarta nah kemudian dinyatakan pada peta ya nah ini ada contoh kebakaran hutan ini kita bisa lihat gambarnya ya teman-teman ya ini ada kabut ini 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 adalah asap yang disebabkan karena adanya kebakaran hutan di Kalimantan pada Juli 2001 karena begitu luasnya lahan yang terbakar sehingga asap yang dihasilkan itu begitu tebal sampai ini ya berakib dia asapnya itu sampai ke Malaysia ya kalau diberita itu asapnya sampai ke Malaysia oh ini juga disebutkan karena menimbulkan asap yang sangat tebal sampai berminggu-minggu dan meluas sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura ini sangat merugikan sekali ya teman-teman terjadinya kebakaran hutan nah akibatnya yang disebabkan itu satu mendatangkan penyakit seperti sesak napas selain mendatangkan penyakit banyak sekali aktivitas yang harus terhenti contohnya seperti penerbangan ya karena jarak pandang yang sangat buruk karena efek asap tebal jadi banyak penerbangan yang tertunda dan juga lalu lintas juga sangat terganggu ya teman-teman ya karena ketika kita menyetir karena efek asap tebal ini jadi kita tidak bisa melihat jauh saat mengendara jadi jelas sekali kejualan alam ini menimbulkan banyak kerugian untuk manusia oke teman-teman karena ini berhubung waktunya ini saya tambahkan sedikit untuk mencegah adanya kebakaran hutan ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama aduh kolos connection selamat oke oke teman-teman bisa dengar suara saya ya saya minta maaf, tadi tiba-tiba saya lost connection jadi jaringannya hilang tempat terputus oke saya lanjutkan ya jadi ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan yaitu satu dengan mengurangi atau berhenti melakukan sistem perladangan atau pertanian berpindah jadi kalau kita menggunakan ini pembukaan ladang berpindah jadi kita perlu berhati-hati ya supaya ketika kita membakar sampah dalam pembersihan itu tidak menyebar ke seluruh hutan yang menyebabkan kebakaran nah selain itu selain itu selain itu jangan membuang puntung rokok sembarangan ketika berada di tempat-tempat yang mudah terbakar contohnya maksudnya mudah terbakar ini kita membuang puntung rokok mungkin kita pikirnya buang ke tempat sampah ya ini bukan hanya sekedar hutan tapi juga untuk kehidupan yang lainnya untuk bisa saja di kota contohnya kita membuang puntung rokok ke tempat sampah kadangkan ada tempat-tempat yang tidak disediakan tempat sampah khusus puntung rokok nah kita hanya membuang asal buang saja ke tempat sampah nah dalam kondisi puntung rokok ini menyala kita tidak tahu yang di dalam tempat sampah ini ada sampah kertas nah hal ini juga sangat berbahaya teman-teman ya bisa saja puntung rokok ini tidak mati di dalam tempat sampah tetapi membakar kertas dan sampah-sampah yang lain kalau sampai tidak ketahuan dapat menyebabkan kebakaran nah seperti kalau kita lagi di hutan nih kita juga buang puntung rokok sembarangan kita asal lempar kita pikir puntung rokok kita ini mati ternyata tidak dia membakar daun pertama nah akhirnya merembet 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 semakin besar dan itu menyebabkan kebakaran hutan jadi selain dalam proses pembukaan ladang berpindah yang berhati-hati membakar sampah sampah dadaunan dan rumput-rumput dalam pembuangan sampah juga harus hati-hati oke teman-teman berhubung ini waktunya sudah mau habis tinggal 11 detik mungkin ada pertanyaan tidak kalau tidak ada saya closing ya ini dadakan waktunya selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sampai jumpa minggu depan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati